assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua Oke jadi kali ini kita akan membahas tentang dua sensor satu input media jadi kalau kita lihat di sini ini namanya sensor api kesan media ini ada tiga Nah kalau di sini pinnya itu ada pin PCC PCC grounding sama pin digital atau D0 terus ini sensor apinya sensor frame ini untuk mengatur yang ini Oke tahu ya yang ini untuk mengatur kecepatan atau sensitivitas sensornya Oke nah ini ini rangkaian pada tutorial video kemarin jadi ini kalau kita aktifkan sebentar saya kasih power dulu ini kita colokkan terus ini setelah sumber power kd tidak akan menyala sini dan ketika dikasih air saya kasih air sedikit ntar saya ambil nah ini dia airnya jadi ketika sensor water level ini tercelupkan ke air maka lampunya akan menyala jadi kita lepaskan terus atau dalam keadaan kering maka lampunya akan mati oke nah pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang ketika sensor ini terkena air sensor ini terkena air maka dia akan menyala selanjutnya ketika sensor ini terkena api atau mendeteksi api lampunya akan mati atau bisa saja nanti buat ketika ini terkena air ini terkena api sensornya menyala atau seperti yang saya bilang tadi ini terkena air menyala dan telah dilepaskan dan menyala tetap ini terkena api maka dia akan mati Oke langsung saja kita rakit jadi disini ada tiga pin pin PCC nya kita hubungkan ke pin PCC water level pen groundingnya kita hubungkan ke pin grounding water level dan pin digitalnya ini digital kita hubungkan ke pin D3 Arduino Oke langsung saja kita sodar ini kabelnya saya ambil tiga kabel atau dari sini terus kita potong selanjutnya kita buka kita buka kita buka tiga tiga jadi nanti yang coklat ini kita hubungkan ke grounding yang merah kita hubungkan ke PCC ini dia sudah kita kasih minyak kenapa saya sudah sering memakai minyak jadi sodaranya lebih rapi atau lebih kuat terus ini juga dikasih minyak terserah mau disini kita sodar juga bisa atau disini juga terima kasih 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 dikasih minyak di sini udah ke masa-masa ya Hai biasa biasanya jadar kayak gini Hai nunggu cepat hai hai yang coklat kita hubungkan ke yang coklat ini kita buka dulu hai 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 kasih lebih minyak minyak ya ini minyak shoulder Oke sudah Yang coklat ke coklat Oke Yang mana tetap yang merah Nah Ini dia Kita lihat Seharusnya ini pakai jumper Tapi biar Biar apa namanya Bersimpel saja Terus Kita hubungkan lagi ke Pin D3 Berarti pin D3 nya itu Yang ini Yang ini kawan-kawan Tidak tuh bisa dilihat sendiri Jadi Kasih dulu minyak Yang terserah Yang terserah Yang terserah Kita bukkan kepin sudah selesai kaki-kaki ini dia sudah jadi jadi kalau kita kasih power kalau kita kasih power dia lampu water level menyala dan foto dioda lampunya juga menyala tapi sistemnya tetap ini belum decoding belum decoding masih coding lama selanjutnya kita masuk ke codingnya selanjutnya kita akan membuat programnya jadi kita buka aplikasi Arduino nah kita tidak buat dari awal tetap ambil dari program yang lalu terus kita buka program yang di video sebelumnya nah kalau kita lihat disini integer sensor sama dengan A0 menyatakan sensor water level dan kita tambahin integer api sama dengan dipin 3 terus kita jelaskan disini pin mode api atau sensor api api disini variabelnya namanya api adalah input selanjutnya di variable ini kita tambahkan integer ha api sama dengan karena dia dipin digital maka digunakan digital read terus api atau penjelasan kalimat yang saya blok ini adalah variable ha api sama dengan pembacaan pin digital dari si variable api atau ha api sama dengan api di pin digital selanjutnya disini kita buat statusnya serial println ha api disini serial println stik koma atau spasi nah ini saja dulu kita upload nanti kita uji coba dulu langsung kita upload masih proses nah terus kita tampilkan di serial monitor kalau kita lihat di serial monitornya disitu adalah 0,1,0,1 0 itu adalah sensor water level 1 disini adalah status dari si sensor aflame atau sensor api ini saya coba dulu ketika sensor water level yang dicelupkan ke dalam gelap air lampunya menyala dan nilai serial monitornya kita lihat di atas 300 dan saya angkat mati kena coding kita lihat disitu nilainya ketika kurang dari 0 atau kurang dari 300 atau else bukan lampunya mati dan sensor apinya saya uji coba ini statusnya sekarang adalah 1 atau belum terkena api belum deteksi api dan ketika terkena api kita lihat disitu di serial monitornya adalah datanya adalah 0 ini dia 0 oke berarti bisa kita ubah ini kita minimize dulu jika H sensor sorry H api sama dengan 0 maka pin digital led adalah mati oke ini saja programnya langsung kita upload dan kita uji coba oke program sudah kita upload dan kita uji coba selanjutnya ketika sensor water levelnya dimasukkan ke air maka lampu menyala dan diangkat atau dibersihkan lampu tetap menyala dan ketika dikasih api lampu mati oke mungkin ada yang ingin ditanyakan silahkan dikomentari dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk kedepannya channel ini akan membahas tentang project UTS UAS apa namanya skripsi atau tugas akhir oke sampai sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati